Halo kasih ya gimana kabarnya Alhamdulillah jadi hari ini kita bahas apa di halaman politik politik kita masuk ke jadwal pilkada jadi sudah ada peraturan KPU soal tahapan dan jadwal pilkada 2004 setelah kemarin ada gonjang-ganjing bahwa pilkada akan dimajukan ke September tapi ternyata tetap pada trak awal kementerian dalam negeri atau yang mewakili pemerintah pilkada tetap dilaksanakan di November dan waktunya sudah ada 27 November jadi akhir tahun ini kita pilkada di awal tahun kita pemilu akhir tahun pilkada jadi ini betul-betul menjadi tahap politik kita juga tolongkan bagi apa namanya tahapan-tahapannya apa saja sih yang pentingkan itu adalah hari pencoblosannya sama di masa kampanyenya di masa kampanye nanti ini sekitar dua bulan masa kampanye eh mulai di September sampai di November 23 ya 23 November jadi agak-agak panjang lumayan 60 hari lebih sedikit daripada hari apa namanya masa kampanye pemilu yang memakai waktu 75 hari seperti itu kemudian yang lain juga ada simulasi pencoblosan dari daerah ada juga soal kasus yang penghalangan kerja-kerja jurnalis jadi banyak lah di wajuk kemarin jadi ini yang menarik kemudian ternyata di pilkada kali ini kalau kita baca kasus hoax itu justru menurun ya sama politik identitas di pemilih yang kita turunkan apa serunya nah eh yang pokok juga karena pilkada dimundurkan atau tetap di tanggal 27 November maka setiap calon legislat setiap legislator yang ingin masuk ke pilkada harus menurun itu juga sesuai dengan undang-undang pilkada dan putusan mahkamah bahwa harus menurun dan itu susah diberubah kalau begitu kan kemarin ada isu bahwa tetap legislator itu boleh tidak mundur ternyata tetap harus menurun yang lain adalah Datul Ulama Sinjai sikir dan doa ini pemudami jadi silahkan anda baca di dalam 11 hari ini terima kasih kak terima kasih kak